kita mesenyum musiman tanggal muda kalau lagi punya duit tuh laki cengar cengir sama laki lundat lendot kayak orang stres ngomongin dilaga-laga dia belak duit ngomongin kalau lagi laki punya duit apa-apa mau emang apa mau obok emang 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 apa cimah sama oleng engkon ya monek maoleng engkon hama ayu yatem kebanyakan makan jengkolnya lakinya medeg deg lutnya enggak lama tekentut apa-apa entut ya caitit aneh-aneh anak ah wabarakatuh a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala nuri al anwar wa zirri al asrar wa tiriakil agyar wa miftahibab il yazar sayyidina muhammadin il mokhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhiyar adada ni'am illahi wa abdali wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa qadu qalallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'uni yuhbibakum allah wa yagfir lakum junubakum wallahu gufuru rahim wa qala ayodhan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa qala nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallama innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa qala ibnu malik fi alfiyah wa khabarul makhsuri qaddim abada wa ma lana illa tiba'u ahmada wa qala nabiyuna muhammadun sallallahu alayhi wa sallama ayodhan kullu mawludin yuladu alal fitrah ayy kullu fardin fardin min abradil mawlud yuladu alal fitrah rabbis rahli sadri wa yashirli amri wa hlul uqadatam millizani ya abkahu qawli hadirin wal hadirat jama'ah maulid yang berbahagia sebagaimana biasa izinkanlah aa'ah meminta maaf kayanya kagak sudi banget kalau saya dipanggil aa'ah emang emang gak boleh saya dipanggil aa'ah ilok ee'ah tuh emang apa aku udah minta maaf duluan karena barangkali saya ini telah su'ul adab su'ul itu adalah dimana kita mau muntah itu su'ul jelek tata kerama orada sopannya ngebaguk di atas panggung nyenggelik wae dengan dekorasi yang begini indahnya pakai kembang pohon kembang diceblok-ceblokin kayak panggung golek diondang sama panitia disuruh memberikan tausiyah pada acara maulid yang mulia ini oleh kena itu sudara apabila nanti banyak kata-kata aa'ah yang salah atau keceletot omong apa itu keceletot cari di google keceletot sampai kiamat nonton dia mau nemu ada pun salahnya ma itu ma dimana bae maafin biya apa nan pada tau dewe sebenarnya ini belum lah urup dipanggil kiai belum lah urup dipanggil ustad jadi kalau digeroin kiai apa itu digeroin antara betawi ama sunda perbedaan yang gak jauh hanya sedikit saja kata orang betawi kalau cuaca lagi ngelekep yang enak minum airnya lu esin kata betawi di esin tapi kata sunda di esan antara esan dengan esin kata orang betawi ngelekep kata betawi disiramin kata betawi disiramin siraman dan siramin pun itu itu keene kata orang betawi tom kalau makan jangan diabisin ya disisain kata betawi disisain tapi kata sunda disisain sisaan dan sisain pun sama itu itu keene jadi kalau digeroin kiai perasaan hati kuat ngegeter sing sereblak sing sreset kayak perempuanmu beranak beberapa tahun yang lalu adi ondang di daerah sumarekon kota bekasi begitu aa nongol apa itu nongol nongol itu nama kue saudara begitu aa nongtot ingus sekali nongtot langsung disambut sama para panitia panitia ngegerumutin aa aa digulung-gulung sama para panitia percis kayak ikan cecere ngegulung-gulung tai di tali di arak pake hadro ditelak-telak menialabatan ondil-ondil kagak urup kagak urup dipanggil kiai belum urup dipanggil ustad hanya sebatas casingnya saja apa itu casing casing itu adalah ompol bocah saudara pesim mah bukan kalau kagak punya duit itu jadi pesim pesim kiai kagak urup ustad kagak pantas apa itu cuman ustad lah emang beda bahasa arab makanya bahasa sunda beda huruf beda makna sunda bahasa yang sangat elok sekali elok itu adalah dimana hujan tanah jadi elok itu jadi belah sunda beda huruf akan beda makna sudara contoh antara burit dan berit itu beda burit dan birit pun beda apalagi birit dan burut sudara itu sangat beda sekali coba kita terjemah bareng-bareng burit apa sih artinya sore burit apa sih mananya tikus kalau birit apa artinya pantat nah kalau burut itu adalah turun berok kalau ustad itu guru diguguk ditiru itu guru nah kalau ustad makedal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres tuh ustad nah kalau nanti banyak yang salah salahnya dimana baik maafin biya sangat saya hormatin yang sangat saya hormatin ketua bajis ulama indonesia kecamatan mustika jaya al-mukarram kehaji yang sangat saya hormatin bapak lurah kelurahan padurenan yaitu bapak nazaruddin latif kita doakan mudah-mudahan bapak lurah dijadikan lurah yang aman amin yang sangat saya hormatin sekel padurenan bapak haji tugor afandi tugor tugor afandi yang sangat saya hormatin saya muliakan guru kita ustad haji solehin hakim yang sangat saya hormatin guru kita ustad haji sohibuddin yang sangat saya hormatin lo hormatin lo hormatin gue mau ceramah dibaca ini bedo gue baru ngalamin gak dibaca kasihan boleh nulis capek ini kertasnya kertas itu sangat saya hormatin jadi seragepan 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 minta lagu kak kabiduan gue begini kayak jadi gue sangat saya hormatin wal ustad solihin hushin sangat saya hormatin lo benar-benar bapak ustad aceh bahruddin mudah-mudahan kita doakan semuanya guru-guru kita panjang umurnya sehat jasmani rohaninya Allah kasih keberkahan dan kemanfaatan ilmunya sangat saya hormatin ketua RW01 bapak wa'ardi wahyudi dan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak ibu-ibu pemuda-pemudi hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap dan terus mengharap daripada syafaatul uzma baginda rasulullah hadirin wal hadirat rahimakumullah di dalam kesempatan ini tidak akan banyak bicara mohon nanti didengerin dan diamalin kenal baru pulang saya habis habis dirawat tuh kaki juga masih dibuntel digeragot kucing kucing busok piaraan dewek baru beli itu si bontot pengen kucing belilah kucing madura namanya busok kerem banget kucingnya kemarin hari kemis belinya sampai rumah jam sengah dua belas dikandangin asar bini saya jejelewetan kucing kagak ada kucing mahal-mahal dicariin sama bocak orang ketemu ketemu eh jam lima besora di atas genteng itu kucing kayaknya ma naik eh ada bener saya katakan meong meong lari nyamperin diemban sama saya diemban sampai ke depan dia loncat dewek dikandangnya meong yang sama kita kita usap-usap ngapeng rekap kaki dikira tikus murut buset mani aduh lajer ya Allah giginya kajam banget sampai itu kagak mau lepas telepas ngelepasin dewek keluarlah darah banyak sampai kita kegelapan kayak mu pingsan gue boro-boro digigit macan digigit kucing begini akhirnya gue ke dokter pak harus dirawat akhirnya bengkak sekujur badan sakit meriang mata perih kena kata dokter ini racunnya jadi gak ada jalan harus dirawat dirawat akhirnya baru kemarin kelar langsung kemari makanya sakit-sakit kemari nombokin kemarin dokter merun masalah masih bengkak ini ayam merun jadi mohon nanti didengerin dan diamalin jangan sampai ini tuntunan hanya dijadikan hanya sekadar tontonan maulid hanya dijadikan seremonial saja tanpa kita bisa mengambil hikmah daripada selesainya acara maulid tuntunan sekarang hanya dijadikan tontonan kenapa nakala mau hadir kita nanya dulu itu yang ceramanya kiainya dari mana rame apakah agak coba bayangkan kiai saat ini dituntut ustaz saat ini mubalik saat ini dituntut kudu rame pengen rame sama topeng ngapa bawa kemari kesel gue jadinya cuman pada abring abringan maulid hikmahnya kagak ada buat apa baju gunta ganti warna warna rupa rupa akhirnya lakinya yang paru paru enggak paru paru bagaimana mikirin seragaman bininya bininya mencekakakan wain nanggap kiai kia bini lakinya diintip di rumah ngap ngap ke ikan keting kena limbah kesel kok jadinya ini air kagak yang panasan lagi apa tau lagi kurang lagi kurang sehat ini bisa melepuh oh iya minta minta redonya ya pak iyalah diredoin masa kalau diredoin orang maulid papa apa sih ma mamet dulu ngapa mamet selama selama mamet lebay mamet mamet dadah papa dadah mama mitum di jawa melaknya ayam ada tetanggan yang denger bebek tetangga sebelah entong pulang pulang dari maulid cemberut akhlak nabi senyum gak kudu jauh-jauh akhlak nabi senyum apa apa senyum senyum itu pangkal daripada persaudaraan cermin persaudaraan jangan keselamalaki cemberut keselamalaki dirumah jadi cemberut disini jadi keberon beron orang keselamalaki dibawa-bawa maulid pulang maulid cemberut boro-boro mamet mitum gak kagak ditanya lakuinya pulang maulid cemberut hanjakal gue pergi maulid kalau maulid hanjakal emang apa ya malu bini orang emang bini bini orang bini orang masyarakat baju secara rakam kayak gua matakan begitu orang 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 punya pada tanggungjawab ngerin ya amat lu sebenarnya gua bukan pengen pamer sama orang bukan pengen kelihatan sama orang seandainya gua pakaian gua bagus pakai perhiasan nanti kelihatan sama orang sehingga orang itu nanya ini siapa itu sergep menter yang dijawab tekan lakinya lu yang kesohor lu buatnya pengen ngangkat derajat-gerajat laki-gerajat luman lu kagak hidang-hidang nih dengerin ya amat lu ya dengerin sebenarnya gua kebeljok dapat haki model lu ngomong kebeljok anak 11 kebeljok sini mata lu lu jangan-jangan-jangan tunduk baik sini mata lu ini pulang maulid apakah Hai ini apa jari tangan mah hitung ada berapa malu ada lima nih sama orang geno jari tangan bini orang sama lima sama sama gua lima cuman lu lihat dewek noh orang-orang menjari tangan bini orang meseregep banget punya lakinya tanggung jawab sama bininya demi ngangkat derajat laki noh lu lihat lima-limanya dicincinin semua gua liatin dari pergi ampe pulang begini baik tangannya bini Hai nih giginya ya kalau nyengit kena sinar matahari krilaf bernyai pretek-pretek-pretek-pretek Hai kongset kali kabel kuning sama emas kalau masalah kuning maguk kuning mengguna bukan lama sama jigo kan senyum kita mesenyum musiman tanggal muda kalau dipunya duit tuh laki cengar-cengir sama laki lundak-lendot kayak orang stres ngomongin dilaga-laga biar duit ngomongin kalau lagi laki punya duit apa-apa mu mam apa bobo ya mam apa mau bobo emang 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 mama apa cima sama oleng engkon ya monek ma oleng engkon sama ayu ya tembuk Hai kebanyakan makan jengkolnya lakinya enggak sama deg deg roodnya enggak lama tekan tut apa-apa enjutut yak say titik aneh-aneh anak Hai coba kalau lagi kagak gablek duit borong-borong nyediain makan laki dateng salam kagak dijawab laki nanya mah makan nama apa liat VW gablek mata lu mungkin nanya ke gua belum nonton tv lu TV nggak ada gambarnya lihat pdw jangan sedalah nanya ke gua dilihat ya di meja ya Allah dibuka itu tutup saji dibuka teh ya nggelik baik nasi maka gak ada launya ngerasa ngasih duit kagak lo kagak hidang lo kalau lo ngasih duit gue beliin lau nasi apa lo kagak ngasih duit makan biar kata nasi doang gak dimakan gue jejak loh itu makan sambil nongkong mengegetar laki kalau lagi gablek duit mah mau obok ngajak obok coba kata punya duit boro-boro gue nonton tv nih 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 bininya nih lakinya dateng mah obok yuma kita malam jumatan pahalanya gede itu kata ustaz kemarin sama juga matiin yahudi 40 orang mah itu gue kalau seerit mah 40 lah kalau kita mulain setengah delapan ya lihat jam mah lihat no udah-udahan besok ajan jumat coba yahudi berapa berapa ya berapa rit kita boro-boro ngeladenin ngejawab dia kagak jawab kalau memang mau ladenin kalau kagak moal maksa tuh laki lakinya kebego laki bego banget bini-bininya segala jangan segala dirayu mual mual kena ini dirayu pengen mah udah weh ya panggul bawa ke kamar gue boken injak-injak mual ngarti ini bini begitu mah lakinya mah udah di kamar kilain diikutin kagak lakinya lakinya lagi diheme am 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 mangkaning mangkaning lakinya udah minum jamu kuku bima tl dioplas minyak tanah 3 liter bininya masih ngeblaku depan tibi gue grendeng tidur mah tidur velo daham demeku gua buat belak duit mending lu udah kebosan lu hidup emang bocah lu kudu gua klonin ngodar-ngodar akan gimana timode lu ham 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 siap siah yang enggak jagung enggak gua lagu mana orangnya, ayo 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 mau mah ayo 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 kebinaan ayo 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 rok dilempari buah juga dilempari kutang 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 kan disambung macam penitih ya hutan nih, muset kan menjeblok di beboko gak kerasa dilemparin, sampe nyangkut hidung lakinya itu langsung ngegelepak di kasur bininya, boro-boro ngegitek, ngerejet ke kagak jempol kaki wah bini gitu kan lakinya kesima jadinya melohok lakinya mampus apa ini orang ya orang galakan bininya bininya semelotot mau eh buset melohok baik hayu apa kalau mau-mau, kalau mau sama gue gue bajuin lagi kan kita dibentuk hikmahnya maulid supaya jadi soleha senyum ngikutin apa kata laki kalau laki pengen hayu pah malam jumat memakai gaya apa malam ini memakai gaya bebes gabus ajol gedang, ajol ajolan apa gaya korona ngegibrik gaya yang paling baru gaya sepat mabok dimana dan kapan saja laki pengen hatta kita disawal ngebuat padi laki pengen ladenin buset banyak orang bagian banyak orang ngiktakalin ada jerami ada laburan tutupin sebisa-bisa yang enak banget jeraminya denger duruk kesel kok jadinya hikmahnya hadirin walhadirat rahimakumullah jadi hikmahnya maulid itu mentauladani ngikutin ahlak nabi kita muhammad dan ngikutin apa yang diajarkan sama nabi saudara ada kewajiban orang tua sama anak enak enak ada kewajiban orang tua sama anak juga ada ada kewajiban anak sama orang tua banyak anak yang kewalat sama orang tua orang tua yang gak sedikit yang kewalat sama anak emang ada yang bisa kewalat sama orang tua orang tua banyak yang bisa kewalat sama anak maaf yang pengen punya anak siapa emang yang pengen punya anak siapa orang tua kewajiban orang tua sama anak yang pertama kan kita hikmahnya maulid kudung ngikutin apa yang diajarkan nama nabi palioksin isma kasih apa nama yang baik ngaku cinta sama nabi islam itu dalam masalah nama jadi atur jangan masuk ke islam wahai orang-orang yang beriman masuk ke islam kapa harus menyeluruh namanya harus nama is begitu kayak nama haba itu ya nama habib kadang-kadang nama bapaknya dipakai lagi nama kakeknya juga dipakai lagi tuh imam gozali muhammad bin muhammad bin muhammad emang nama kudu bagus emang apa nama itu doa kayak bagaimana nama yang bagus nama yang ada di asmaul husna cuman kudu dipasangin sama abdu koro rohman berarti abdu rohman abdu rohim abdu rojak abdu gofar abdu basit abdu sambo gak pantas ini abdu sambo abdu joko gak pantas apalagi abdu sebet mah gak pantas ini aku ketau nama nama nabi nama rasul kan banyak nama-nama orang sole atau nama malaikat banyak orang namanya Ridwan Malik ya asal jangan hijroil ya abung orang namanya hijroil angker namanya hijroil temennya sakit ngelongok tuh hijroil telah tiba modern orang tuh islam tuh dari nama perempuan orang-orang yang mulia dari golongan perempuan ya masih toh ya khadijah fatima aisha robiat atau yang bermana bagus nurhasana nurajiza jangan sembarangan ini mah nama penyakit pakai nama anak anaknya perempuan hernia hernia menama penyakit kata dokter hernia kata kita orang kampung burut gitu ini sok modern namain anak kalau namain anak pakai nama modern lihat anaknya jejegannya kayak begitu pantas apa kagak nama islam kayak bagaimana postur tubuhnya kayak bagaimana orangnya pantas baik muhammad bagaimana modelnya pantas ini mementang-mentang diburanakin bulan februari pebri namanya pebri makudunya orangnya tinggi bule rambut ikel mancung putih februari februari begitu dia berak di jambang dari nama ini kadang-kadang nama cina dipakai orang cina seabrek-abrek di kita pakai nama cina anak yang pertama siang-siang balingseng yang kedua canlihai kalau canlihai apa namanya belegu yang ketiga linglung kadang maki terana kadang kagak linglung mapikun yang keempat liang taibau yang bontot cangcut bau setelah namanya bagus ini ajaran nabi ekahin itu bocah kalau lelaki dua ekor doma kalau perempuan satu ekor marhaba gunting rambut undang habib undang para guru-guru kita biar ngedoain anak kita nanti jadi anak yang itu kan seperti itu gunting rambut setelah gunting rambut gundulin itu bocah setelah digundulin tolong rambutnya jangan dulu dibuang timbang ntar orang tuanya sunat sodako emas berat rambut anaknya bagaimana kalau rambut anaknya ada tiga kintal mati setelah di ekahin namanya juga bagus apalah arti dari sebuah nama namanya nur hasanah namanya nur azijah namanya nur fadilah apalah arti dari sebuah nama yang kedua disini letaknya kualatnya orang tua terhadap anak mendidik anak itu adalah amanat awas menyianyikan amanat adalah dok kita berharap anak kita ini kelak menjadi anak yang sole dan sole syarat sole hanya seseorang kudu bisa ngaji yang ngerin yang bisa ngaji aja belum tentu sole apalagi yang kagak bisa kiai ustaz ustaz aja belum tentu sole itu segitu bisa ngaji apalagi yang kagak bisa begitu kalau pengen bisa ngaji ya kudu mesantren boroboro katanya pengen bisa ngaji mau mesantrenin anak pesantrenin anak seandainya di Indonesia tidak ada pesantren ada aja di negeri China berangkatkan anak kita pesantren di negeri China kagak bisa ngaji ilok miyara gagung gak bisa pesantrenin anak ini kadang-kadang anak ngebek kemahnya kebapaknya emak bapak emak cfn mesantren emak 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 orang mati gua gak tahu perlu ngarep ngarep orang mati kalau tetangga sakit siap-siap punya grup siap-siap siap-siap proyek mau dateng apalagi tengah malam ada buburung bubunyi cuing cuing bubunyi ambil hp nopon ambil suamiku mil malam-malam kabar gembira mil siap-siap proyek kita mau dateng proyek apa malam-malam begini dengerin cuing bubunyi wah apa urusannya ini norak mil kata orang dulu itu tandanya ada orang mau mati alhamdulillah emang pendaringan lagi garing banget udah ngutang besok ke warung segantang mas bilangin ketukang warung seminggu dibayar kita ngajikan dulu di kuburan oke begitu diumumin sama DKM pagi-paginya innalillahi ngetaunya mertuanya yang mati nek bok calon presiden mah banyak calon gubernur gubernur calon bupati banyak calon dewan seabrek abrek sebentar lagi nih foto-foto dewan dipajang di sepanjang jalan dipungunan ditempelin kadang di kuburan tempel-tempelin kunti suruh nyolokan sampai pada berantem pengen jadi pemimpin pengen jadi kiai pengen jadi ustad ada yang berantem kagak kagak ada pernah ngeliat ya calon kiai calon ustad yang fotonya dipajang di jalan kagak ada yang menguludan rajaban foto-kiai foto-ustad bagi-mubalik dipajang di jalan digangguan acara lupa panitik kagak ngebenahin angin lagi kenceng baik rebah pisang ketiup angin akhirnya ada yang mungut lumayan pakai tutup jamban pakai pepiding kadang kambing kadang pakai amparan judukin kentutin suwek wanitia foto saya jadi banyak di jamban kentutin orang mau dan acara benahin bakar salon kiai jarang calon ustad yang jarang salon gubernur bupati camat lurah presiden lewan sabrek sebentar lagi ujianya dia kagak diondang pada datang betul ada maunya mengondang mengondang adain maulid ondang dewek adain maulid pemodal dewek dengan numpang calon presiden banyak gubernur bupati camat dewan banyak calon kiai yang langka calon ustad yang jarang didik anak dengan didikan yang baik setelah didik dengan anak dengan didikan yang baik yang ketiga kalau anak udah balik buru-buru dikawin kawinkan buru-buru ditikahkan nah itu kewajiban orang tua sama anak nah sekarang kewajiban anak sama orang tua apa kewajiban anak sama orang tua enggak banyak wabil walidaini wabil walidaini berbuat baik hormat sayang amak emak amabah terlebih amak emak kita makanya syurga itu ada di bawah telapak kaki emak karena jasa emak luar biasa makanya di negara ada hari ibu enggak ada hari bapak pernah dengar ada hari bapak kakak hari ibu negara ada ibu kotak enggak ada bapak kotak jari tangan ada bapak cari kakak adanya ibu jari pertama ketika kita sakit yang digeroi nama kita siapa emak muali ini baba mana baba mana jonggol mak dari mulai ngidam betapa selehnya emak kita apa itu seleh betapa seleh yang mengkaning orang idam kedudilah denin baik betul lah kalau kakak ntar bocang nyelai bang saya enak banget bang lihat abang enak saya pengen yang asem-asem atuh bang ya tungguin atuh gue mencari ke pinggir rumah doain mudah-mudahan ada kucing keratak beranak berapa bulan emak kita bunting sembilan ada yang lebih ketika beranak ini yang paling berat ketika beranak sebab kenapa antara hidup dan mati ada yang disesar ada yang normal ada yang mati tapi beratnya resiko seorang ibu sudah diseimbangkan disesuaikan dengan paha dengan paha pahala karena mulai dari ngidam sampai beranak gak berhenti-berhenti malaikat jejeritan ke Allah memintakan ampunan maka wajar dimana perempuan habis beranak wajahnya bercahaya kena bersih daripada dosa semakin cantik aja itu pun yang cantik yang cantik yang cantik itu yang jelek miar-miarlah dikit jadi kalau pengen bercahaya muka kagak kudu pakai bedak kinclong banyakin beranak habis beranak bikin berat bikin enteng bikin berat netein dengan penuh kasih sayang ditimang nang ning ning nang ning keung nang ning nang ning keung anak kata apa anak kata apa anak kata apa anak kata apa gak kenal anak jewek lajak malajak ma jahe adubo mani katep mani katep demi Allah kagak katep ini kagak gue cuman ini cebrik begitu berapa tahun makitan netein kita berapa tahun makitan netein kita dua tahun makitan netein kita berarti darah yang yang ngocor di awal kita tak lain dan tak bukan adalah air tetek makita dua tahun makitan netein kita kembali sama kita semua apakah kita bisa netein makita pulang dari sini samperin mak masing-masing salam alikum salam mak sehat mak sehat dari mana lu neng tas maulid emak diasurur lu lu muka lu pada merah sedih emang kagak makan neng enggak emak makan ada yang ngehina enggak emak habis lu sedih ngapa eh sedih karena ingat sama emak ingat ngapa neng ingat sama jasa emak yang dikeledorkan sama saya emak emak saya mau nanya emak emak nanya apa neng emak jadi ikut-ikut dan sedih dijawab ya emak ya lu mau nanya apa emang emang emak emak ceritanya sedih orang ngomong sedih begitu ya jadi jadi kagak jelas emang emang emak dulu emang emak dulu netein saya emak 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 diatik emak 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 gue pulang maulid jadi sinting begini nanya yang enggak enggak wak emak emak jangan jangan diem bayang apa emak jawab emak pertanyaan saya emak emak dulu netein saya emak emak jawab emak 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 dulu netein saya jawab emak akhirnya emak jawab buset itu nenek nenek dantak banget apa kata emak nenek nenek itu jawab iya dulu gue netein lu 2 tahun gue netein baik lu malah bukan lu yang gue tetein bapak lu sebelah lu sebelah bapak lu lu cuma 2 tahun bapak lu bertahun tahun sebelah lu sebelah bapak lu gue tangguh dikrobetin baik pada ruksak kutang gue nek ada kali dua karung mah lu makin nanya begitu emang apa emak maafin saya ya emak saya minta redonya rtt emak ridonya Allah ada di ridho emak dan bapak kenapa hidup saya susah baik emak cita cita saya enggak mau terkabul cita cita saya terlalu gagal di tengah jalan pasti ini belum ada ridho dari mulai saat ini emak saya minta redonya rtt emak yang ada di awak saya emak emak maksud saya begini emak mumpung emak hidup emak 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 sedikit emak 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 saya ke netek aja dulu mudah-mudahan netek ada manfaat kurang dan lebihnya mohon dimaafkan para guru, para habaib maafin saya ibu-ibu maafin ya panitia saya cecep maafin saya oh iya panitia maafin saya maafin saya mau makan dulu ya dan saya masing-masing puluh siapa yang nawarin makan lagi ya itu tawarin makan khudma sofa wadah makadar ambil ya yang baiknya tendang jauh-jauh yang jeleknya harapan saya khudma sofa wadah makadar ambil yang bagus sepak jauh-jauh yang jeleknya subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih billahi taufiq wal hidayah walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbaya berbaya selesai berbaya 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 yang berbaya merah Terima kasih.